Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Beralih informasi selanjutnya, pemirsa cabang olahraga angkat besi sukses mempersembahkan medali emas untuk Indonesia melalui field lifter Eko Yuli Irawan dengan berhasil mencatat total angkatan 290 kg. Turun di nomor 61 kg Putra, lifter andalan Indonesia Eko Yuli mencatatkan angkatan Snatch 135 kg sedangkan Clean and Jerk peraih medali emas, maksud kami peraih medali perak olimpiade itu berhasil mencatatkan angkatan 155 kg. Eko Yuli berhasil mengungguli lifter asal Malaysia Muhammad Aznil Abidin yang meraih total angkatan 287 kg berhak atas medali perak dan lifter Tuan Rumah Gok Trung Nuyen meraih medali perunggu yang mencatat total angkatan 286 kg. Hasil ini menjadi medali emas ke-6 secara beruntun yang diraih lifter 32 tahun tersebut. Ketua Yuli berhasil mencatatkan angkatan 296 kg. Tapi bagi kami sendiri, angkat besi, mau tua mau muda, cabang terukur, siapa yang kuat dia menang. Yang mudah, itu single bagi saya. Intinya buat negara dulu kan, merah putih berkibar, Indonesia Raya berkumandang, setiap seperti itu kan kita harus siap. Pemirsa Indonesia terus menambah perolehan medali emas si Games Vietnam 2021. Selain medali emas dari cabang olahraga angkat besi yang diraih Eko Yuli Irawan, atlet Indonesia masih bermain di partai final. Untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan reporter David Gancar yang berada di Vietnam. Gancar potensi meraih medali emas kira-kira didapat dari apa saja hari ini? Selamat sore Jessica dan pemirsa. Di National Convention Center tempat saya berada, saat ini tengah mempertandingkan cabur e-sport di nomor PUBG Mobile bergu. Sejatinya dalam babak grand final, kontingen Indonesia menghadap Filipina di SEA Games Vietnam 2021. Bertalung dalam format best of five, di gym pertama timnas e-sport Indonesia nomor Mobile Legends Bang Bang, sempat tertinggal 1-0 dalam laga berdurasi 29 menit 8 detik. Kemudian Indonesia bangkit di babak kedua dan melalui skor 18-10 untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dalam laga berdurasi 18 menit 29 detik. Sementara di gym ketiga Indonesia kalah 21-16. Tertinggal 2-1 laga pun semakin panas di gym keempat. Bahkan hingga gym keempat usai, timnas e-sport Indonesia melakukan protes karena beberapa poin masalah. Salah satunya yakni teknikal support dan support sistem yang membuat timnas e-sport Indonesia merasa keberatan dengan poin-poin yang dinilai merugikan Indonesia di nomor PUBG Mobile bergu. Alhasil Indonesia harus puas dengan perolehan medali perak. Sementara itu Indonesia sukses menambah 1 medali emas lewat cabur angkat besi. Dimana Eko Yuli berhasil sumbangkan emas ke-44 bagi merah putih. Eko Yuli yang turun di nomor 61 kg berhasil meraih total angkatan 290 kg untuk mengalahkan lifter Malaysia dan Vietnam. Teranyar cabur dayung juga menambah emas untuk kontingen Indonesia. Demikian Jessica. Baik, terima kasih David Gancar atas laporan Anda langsung dari Vietnam. Selamat kembali bertugas.